Seorang Ketua KPPS Kecamatan Paseh Sumedang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit setelah sempat pingsan di kantor KPU dalam pelaksanaan rekapitulasi. Ketua KPPS tersebut diduga kelelahan selama proses penghitungan suara. Ketua KPPS Kecamatan Paseh Nining Jaronah terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sumedang setelah pingsan saat menunggu antrian penghitungan rekapitulasi di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumedang. Nining Jaronah diduga kelelahan tetapi tetap memaksakan diri untuk menjalankan tugasnya. Komisioner KPU Mamai Siti Maimunah menyatakan Nining sempat mengeluhkan sakit sehari sebelumnya. Juga sempat muntah-muntah namun tetap memaksakan diri hadir di tempat tersebut. Kondisi sekarang kan di KPU Semedang sedang rekapitulasi. Jadi ini petua KPPS tadi pas menunggu giliran untuk rekap ke Kecamatan Paseh, kondisinya sudah lemah dan kita tadi suruh istirahat tapi ternyata beliau tidak kuat, tadi pingsan jadi anginin bawa kuliah sakit. Kondisi Nining Jaronah menurun sejak kemarin. Penyebabnya yakni beban tugas yang dipikulnya serta tenaga dan pikiran yang terkuras oleh Pemilihan Umum 2019. Hingga saat ini pihak KPU masih menunggu observasi dari tim dokter yang menangani.